Selamat datang di SD Swasta Prestige Building Law School. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Nurul Ihyamawadatul Akmal SPD. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya dalam melakukan asesmen pembelajaran menyenangkan melalui kahut. Wajah dunia pendidikan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Sekolah sebagai wadah untuk menciptakan generasi emas bangsa Indonesia dituntut untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan layanan kualitas pendidikannya. Guru sebagai tombak utama dalam pendidikan juga terus dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan juga menyenangkan. Tanggung jawab seorang pendidik bukan hanya bagaimana dia bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Lebih dari itu, pendidik juga harus memiliki kemampuan tentang bagaimana mengelola asesmen pembelajaran sehingga ia bisa menjadi tolak ukur dari materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Yang terjadi saat ini adalah siswa seringkali mengeluhkan tentang pemberian asesmen berbasis kertas ataupun buku. Pasalnya, pengulangan terus-menerus setiap harinya membuat siswa merasa jenuh. Selain itu, proses pembuatan dan pelaksanaan asesmen berbasis kertas cenderung membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan perkembangan zaman yang ada, maka integrasi antara pendidikan dan juga teknologi dipandang sebagai sebuah hal yang penting dalam menunjang berhasilnya pendidikan yang ada di Indonesia. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik saja tentang melakukan asesmen pembelajaran menyenangkan melalui kahut pada pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 SD. Berikut ini yang merupakan 4 tahapan dalam melaksanakan asesmen melalui kahut. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pembuatan asesmen. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap analisis hasil. Wah, kira-kira gimana ya keseruan misnuruh dalam melakukan asesmen pembelajaran melalui kahut? Yuk ikuti videonya dan simak keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sih teman-teman? Baik. Nah, apakah teman-teman sudah sedang untuk belajar kali ini? Siap. Apakah teman-teman sudah sedang untuk belajar kali ini? Siap. Alhamdulillah. Muradidu mirladhi rohba wadil islaminilah. Kita disuruh lapan tanggiu, nama teman-teman satu persatu. Kalau menurut misku, mengatakan present kalau teman-teman hadir. Adalah, namira? Presentnya. Belum kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Adalah, masing-masing, materi terang apa yang kita bahas di minit lalu? Pancasila sebagai domen, itu bukan berkata-kata-kata. Oke, benar. Pancasila sebagai domen hidup dalam berbangsa dan ber... Berberapa. Benar sekali. Hari ini kita akan lanjutkan ke bab dua, yaitu mengenai penerapan nilai Pancasila dalam 4 sehari-hari. Adapun, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan keluarga. Secara baiklah, di sini kita akan mulai dengan satu diskusi tentang apa itu keluarga dan apa saja nilai Pancasila yang teman-teman terapkan dalam hidupan di keluarga dan teman-teman. Misurlah membagikan satu situ, teman-teman boleh dituliskan di sini, kira-kira apa itu arti keluarga dan apa saja nilai Pancasila yang teman-teman terapkan dalam keluarga. Oke, selamat menyerang. Oke, selamat menyerang. Nah, kita harus disampaikan kepada teman-teman yang keluarga dan tidak ada pelakilannya. Oke. Dalam rumah Mahira, apa itu keluarga Mahira? Keluarga adalah sekelompok yang berisi ada, ibu, mama, ayah, mama, adik, apa, atau abad. Lalu pertanyaan kedua, nilai Pancasila apa yang sudah disampaikan oleh Mahira di keluarginya Mahira? Menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Ada ibu yang benar-benar sama dengan Mahira? Menghormati satu sama lain akan masuk ke dalam penerakannya dari Pancasila di lingkungan keluarga? Iya. Iya, benar sekali. Kenapa kita harus keluar dari satu sama lain dalam lingkungan keluarga? Agar tidak menjadi perkecahan, agar selalu hukum, agar tumbuh rasa saling menyayangi antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Mahira. Baik, teman-teman. Kalau waktu 5 menit, silahkan diselesaikan membayanya, disuruh akan set up timernya. Mohon usahakan untuk memasukkan waktu selama 5 menit untuk membaca di dalam hati, dan kita pastikan kita paham apa yang sudah kita baca, supaya disuruh kita bisa lebih hidup. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati. Oleh, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Sekarang teman-teman boleh masukkan field ini untuk bisa join dengan kelas asesoran hari ini. Semua sudah memasukkan namanya? Sudah. Bisa kita mulai asesoran menangutnya? Bisa. Oke. Oke. Pastikan teman-teman ready. Disuruh akan mulai. Akan ada 10 pertanyaannya teman-teman jawab. Seperti biasa. Setiap teman-teman bisa menjawab. Yang paling cepat dan cepat. Maka akan mendapatkan poin tertinggi. Sudah siap untuk asesoran? Oke. Sekarang mulai ya. Oke. Jadi satu langkahnya teman-teman. Jika langkah ngera, maka teman-teman memilih ini. Jika langkah ngera, maka teman-teman memilih jawaban ini. Jika langkah ngera, teman-teman memilih jawaban ini. Dan jika langkah ngera, tidak perlu memilih jawaban ini. Jadi yang nak butuh dua komus ya. Kompus untuk membaca, bertanya-tanya, jawaban dan memilih. Ini jawabannya? Iya. Selamatkan dipilih jawabannya. Sesuai dengan pilihan yang ayat bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain melakukan praktik baik di kelas yang telah saya ampu, saya juga sudah mendisiminasikan praktik baik ini ke 10 sekolah yang terdapat di daerah Medan Denai, Medan Kota, dan juga Medan Area. Disiminasi ini saya sampaikan saat menjadi fasilitator dalam program organisasi penggerak oleh Kementerian Puristek pada tahun 2023.